PEMBICARA 1 Tapi apa jadinya jika dermaga yang sering digunakan untuk menjumput dan mengantar penumpang mengalami kerusakan hingga dapat menyebabkan pelabuhan tersebut hampir tenggelam? Contohnya saja, dermaga Rajanta yang berada di Jalan Ahmad yang di Tanjung Redep yang saat ini sangat membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah. Betapa tidak pelaku usaha ketinting sudah mengeluhkan kondisi ini sejak April 2017 lalu, di mana saat itu pelaku usaha ketinting hanya melakukan penambalan dengan papan untuk mengurangi air yang masuk agar dermaga tersebut tidak tenggelam dan dapat berdampak buruk bagi para penumpang. Namun nyatanya, perhatian yang diharapkan hingga kini tak kunjung diperoleh. Alhasil, dermaga Rajanta mengalami kerusakan parah dan terpaksa harus terparkir manis di sungai segah arah kecamatan Gunung Tabur. Perhatian pemerintah yang diharapkan pelaku usaha ketinting juga sangat beralasan. Pasalnya, selain menjaga usaha kerakyatan, ketinting juga sebagai salah satu sarana penunjang pariwisata, khususnya wisata malam pasar berambang dan pasar beraya. Terlebih, dengan tak adanya dermaga Rajanta tempat turun naiknya penumpang sangatlah tak layak dan agak membahayakan penumpang. Ya tangkapan kami supaya cepat diperhatikan, diperbaiki itu aja. Cepat diperhatikan, diperbaiki, termenang. Supaya nyaman kami kan, penghasilan juga ada. Dengan kondisi begini penghasilan turun, Kak? Menurun, Pak. Jauh? Jauh. Berapa persen turunnya? Ya, sekitar 30%. 30%, dari yang biasanya berapa sekarang, Pak Pak? Biasanya kalau malam itu kan dapat 100%. Kesian juga penumpangnya, mau turun naik, dermaga jalannya agak susah. Kadang-kadang itu yang ada itu aja, kalau air pasang besar, tidak ada fungsi. Karena orang pakai sepatu, pakai sandal, ibu-ibu mau turun, kesian. Kakinya, sepatunya basah. Kalau ada dengan adanya fungsi, kemarin kan enak, dia kan tidak terkena air.